...untuk menutup kebukaannya itu. Akan tetapi, setiap kan berobat kemanapun, baik ke Ustadzai dan sejenisnya. Itu tertutup tapi tidak perbedaan. Dan dikarenakan hal itu, akhirnya keluarga Ebi pun pasrah. Mungkin memang, apa yang Ebi alami itu tentu kelebihan yang ditakdirkan kepada Ebi. Padahal, hal itu bisa terjadi dikarenakan faktor titisan dari leluhur-leluhur Ebi yang konon katanya merupakan abdi daun pada zaman kerajaan dan bapaknya. Nah, ceritanya, kala itu, Ebi, yang memang selepas menamatkan sekolah di sebuah SMA, Ebi merantau ke daerah bantuan. Dia kerja bersama keluarga mamanya yang kebetulan merantau sudah bertahun-tahun di balik usaha. Waktu itu, Ebi riset dari pekerjaannya dikarenakan sang ibu sudah hampir dua bulan dan sakit cukup parah. Ebi pun pulang balik kembali ke Ciamis. Pulang ke Ciamis waktu itu, Ebi berusia tepat 21 tahun. Pulang ke Ciamis, selain melepas rindu dan merawat ibu-ibunya. Hal itu pun bisa berubah oleh kawan-kawan Ebi, sahabat-sahabat kari Ebi sebuah SMA. Teman-temannya yang mendapatkan bahwa Ebi pulang, sahabat-sahabat dekatnya ini datang berkunjung ke muka meneritian laku si Ebi. Waktu itu, ada beberapa orang, termasuk diantaranya Laras, Nixi, dan tiga orang lainnya kawan Ebi semasa sekolah. Yang dimana semuanya itu perempuan. Sudah satu minggu, Ebi pulang ke Ciamis. Dan memang sepertinya pulangnya Ebi ini jadi wasilah buat kesentuhan sang ibu. Mungkin ada yang satu minggu. beransur-ansur ibunya yang sakit dan dua pulang itu perlahan membaik dan dui. Dan kala itu, sabtu malam minggu, si Laras kawan-nya Ebi ngajak Ebi, makan malam. Di rumah makan atau restoran, yang beti itu terkenal di Ciamisana. yang katanya makarnya enak-enak. Pokoknya enggak makan temuk makanan seenak itu selain di restoran tersebut. Maka janjian lagi, si Laras sama kawan-kawannya, mereka berempat tumpul di rumah itu. Setelah pamitan kepada kedua orang tuanya itu, tempat yang gelapak, Andy dan kawan-kawannya pun langsung menuju ke restoran tersebut. Ketika sampai di restoran, yang sebenarnya tidak terlalu besar, karena di dalam hanya terdiri dari sepuluh meja. sembilan meja sepuluh terlalu oleh berwujud. Dilupah pun mobil dan motor terpanggir begitu rapi. Setelah memarkirkan motor mereka, Andy dan kawan-kawannya langsung masuk ke dalam. Besar menunggu untuk makan malam mereka. Namun Andy, ketika dia turun dari tempat parkir, turun dari motor, Andy merasa perutnya tiba-tiba pulas. Ras, kalian berlaku panggir aja dah. Ras, makan langsung. Tungguan, apa-apa mandi? Ucap Andy sambil menangat rasa mundus di perutnya. Kelaras dan kawan-kawan yang pun menyiarkan kembang Andy. Kelaras dan teman-teman tanya masuk besar perkataan. Sedangkan Andy langsung menuju ke toilet yang letaknya ada di dua restoran tempat di kunjung paling belakang. Setelah bertanda kesampang, Andy diarahkan ke toilet berkuat. Langsi Andy ini ke toilet. Toilet waktu itu dalam keadaan sepi. mungkin semua pengunjung ada di dalam restoran tersebut. Ada saja ketika Andy berjalan menuju ke toilet yang memang agak gelap. Hanya diterangin oleh lampu-lampu yang berwarna kekudingan. Andy merasa ada hal-hal yang di sekitar restoran tersebut. Untuk Andy perlahan berdiri. Menyintik Andy juga berpikir dalam itu. Aneh di restoran kayaknya adanya kekwilis bikin Andy. Andy sempat berhenti berdiri sekejap. Merasakan keanehan yang dia akan hari. Errin mengatakan kesetitar suara anak ketunan padahal malam biasanya di depan jalan beri